Pemirsa terbunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli lalu sangat mengejutkan dunia, khususnya umat muslim seluruh dunia. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla didampingi mantan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin, kemarin datang langsung ke Doha Qatar untuk melayat dan mendoakan almarhum Ismail Haniyeh. Kita telah bergabung pemirsa dengan mantan Menteri Hukum dan HAM, yaitu Pak Hamid Awaluddin, yang baru saja tiba dari Qatar. Assalamualaikum, selamat sore, Pak Hamid. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore, terima kasih selalu atas waktunya, Alhamdulillah, baik Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Kita mendengar bahwa Bapak datang langsung ke Qatar, ke Doha untuk menghadiri pemakaman almarhum Haniyeh. Bertemu juga dengan para pemimpin Timur Tengah di sana. Bertemu dengan pemimpin Timur Tengah di sana. Bagaimana respon mereka, para pemimpin Timur Tengah, atas terbunuhnya Haniyeh ini? Wah, sangat kelihatan bahwa orang-orang itu sangat respek padahal marhum Haniyeh. Jadi, Anda lihat dulu, ketika dia di Iran, dia dieluk-elukan, padahal dia bukan warga negara Iran, kan? Kemarin, kita lihat sekali di Qatar, luar biasa sambutan orang memberi penghormatan terakhir, padahal dia bukan warga negara Qatar. Artinya, dia dihormati karena jejak perjuangan yang dia lakukannya. Yang perjuangan menuntut keadilan, tanah-tanah Palestina yang dirampas. Kelihatan sekali kemarin, terutama waktu di masjid, salat Jumat, histeris itu jemaah, lalu salat jenasa, kemudian kami antar dia ke peristirahatan terakhir beberapa kilometer ke luar kota. Dan luar biasa, 53 derajat panasnya. Tapi orang tetap bertahan mengantar almarhum. Baik, Pak Hamid, dua minggu sebelum terbunuhnya Ismail Haniyeh ini kan, Pak Hamid dan Pak Jekah ini sempat bertemu di Qatar, ya? Apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu? Nah, ketika itu beliau meminta, mengatakan kepada Pak Jekah, Pak Jekah, tolong berupaya demi kemanusiaan bagaimana embargo obat-obatan dan makanan itu dicabut oleh Israel agar rakyat kami di Gaza tidak menderita. Itu satu. Yang kedua, tolong kami bagaimana perjanjian kami nanti di Beijing ini diimplementasikan. Pak Jekah punya pengalaman kan dengan timnya, butir-butir kesepakatan itu tetap harus dikawal. Itu intinya sebenarnya. Untuk ke depan, kami ingin sekali dan sudah terbuka berdamai dengan Al-Fatah. Tolong Pak Jekah, terlibat. Tidak ada kereguan bahwa kami mau damai dengan mereka. Bahkan dia mengatakan, Al-Fatah tidak perlu takut, kami tidak menuntut kami mau jadi presiden. Tidak. Yang penting bagaimana damai antara kita dengan Al-Fatah, sehingga perjuangan ini bisa berlangsung, tidak terpecah, bisa menyatu. Itu. Nah, apa yang terjadi? Mereka berangkat ke Beijing, dua hari sebelum kematian Ismail Haniyeh, saya dapat telepon dari Qatar. Itu pembantu dekatnya mengatakan, Pak Hamid dan Pak Jekah, kalau bisa bertemu Haniyeh, membicarakan butir kesepakatan di Beijing. Waktunya diatur antara 2 sampai 3 minggu ke depan. Tempatnya nanti akan diberitahu, dimanapun. Itu dua hari sebelum pembunuhan. Nah, sejam setelah kematiannya beliau, saya dapat telepon dari orang yang sama. Karena Haniyeh tertembak, boleh enggak Pak Hamid dan Pak Jekah datang ke Doha untuk memberi penghormatan terakhir buat beliau. Karena itu mimpi-mimpinya adalah melibatkan Pak Jekah dalam segala istiar damai yang ada di Timur Tengah, terutama penghentian kekerasan di Gaza. Pak Hamid kan sempat berinteraksi secara langsung dengan Haniyeh. Sosoknya seperti apa sih? Iya. Jadi, jangan Anda membayangkan Haniyeh itu kerat, berapi-api, diksi katanya diksi revolusioner yang agitatif. Sangat tidak. Orang yang santun, lembut, meninggikan suara saja, tidak. Jadi, dia memang tipe pemimpin politik yang menyenangkan dia ajak berdiskusi. Ini yang menarik ketika kami berunding, dan setelah kami keluar dari tempatnya, dia antar ke mobil, dia masih berucap, dia mengatakan begini, adakan hadis Nabi, tuntutlah ilmu walau harus ke negeri Cina. Sekarang, ada baiknya kita mengatakan, carilah damai walau harus ke negeri Cina. Sambil dia terkeke-keke itu. Pada tanggal 13 Juli. Orangnya sangat enak dia ajak bicara, tidak ada kesan galak, sangat-sangat mencerminkan tipe pemimpin yang penuh harisma, dengan tutur kata yang sangat runut, runtut, sistematis. Pokoknya enak dia ajak berdiskusi. Baik, terima kasih. Pak Hamid Awaludin atas waktunya. Ini karena benar-benar dari Qatar, langsung bergabung bersama TV One, dan berbagi cerita mengenai Ismail Haniyeh. Sekali lagi, terima kasih Pak Hamid. Assalamualaikum. Terima kasih.